Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan aplikasikan caranya menyemai bibit kacang saca inci untuk menjadi cambah sebelum ditanam di polybag pertama medianya dulu ini adalah arang skam ya, kemudian ini adalah eco farming biang yang sudah dibiangkan nah ini sebelum dibiangkan ini kukul eco farming kemudian siapkan juga kain untuk menutup di atas skam nanti kemudian ada dua air yang pertama air hangat ini gara-gara 30 derajat nah kemudian ini air yang akan kita tumpahkan eco farming untuk menyimpan pertama ini untuk menyerang yang sudah di semain nanti coba kita pertama masakan 5 putir 5 biji ya di dalam air hangat kita rendam selama 3 jam kemudian kita siapkan eco farming dulu eco farming ini kita perlukan kurang lebih ini karena airnya cuma sedikit kita perlukan hanya kira-kira 1 per 5 1 per 5 tutup botol aqua dimasukkan ke dalam air untuk ya menyimpan merendam biji yang sudah direndam air hangat 3 jam tadi dimasukkan lamanya merendam dengan cairan eco farming ini adalah 24 jam bisa ditutup dulu dengan kainnya itu boleh ditutup dibiarkan selama 24 jam setelah selesai 24 jam maka kita ambil kacangnya biji kacangnya kita taruh di atas media arang sekam kemudian dikasih boleh ini dimasukkan dulu di tempat penyeraman itu sisa rendaman yang 20 jam tadi yang ada buku eco farmingnya kemudian ini di siram gak harus begitu banyak hanya untuk membasai saja cukup jadi untuk membasai tidak boleh mengenang ya hanya cukup basah cukup basah kemudian ditutup dengan kain penutup dan itu pun dikasih setelah kita tutup dengan kain ini kainnya sudah dibasai oleh cairan yang ada eco farmingnya setiap pagi selama kurang lebih 5 hari terus disemprot agar tetap keadaannya lembab hari kelima kita coba buka ini sudah sudah ada cambahnya langsung kita tanam ini adalah media polybag yang berukuran 13 15 isinya adalah kokovit boleh aram skam boleh dicampur dengan kohe dan tanah subur caranya kita masukkan jari kita sepanjang akar ini kemudian akarnya yang dipasukkan di bawah kita tutup dengan tanah jadi bijinya masih kelihatan kita coba satu lagi ini akarnya di bawah, ini juga sama jadi kita kemasukkan nah kita masukkan yang akarnya di bawah bukan di atas, yang di bawah dimasukkan kemudian diuruh dan ingat, biji kacangnya harus tidak boleh tenggelam, harus kelihatan nah, beberapa 1-2 hari akan muncul seperti ini kemudian lebih tinggi lagi dan akhirnya bisa menjadi tumbuh diberit pohon yang 4 daun sudah ada semi lagi dan insyaallah dalam 1-2 minggu bisa dipindahkan ke tanah, untuk ditanam ini adalah aplikasi cara tanam saca inci nah ini digali dulu lubang 25 x 25 cm kedalamannya juga kurang lebih 25 cm atau 30 x 30 cm kedalaman juga 30 cm kurang lebih ini kemudian yang pertama yang harus disediakan ini adalah bibit kemudian ini sekam sekam bakar kemudian itu adalah pohe kotoran hewan yang sudah dipermentasi dan itu di dalam air biangnya eco farming yang dikasih air kita sekarang kita sekarang aplikasi yang pertama harus dimasukkan adalah sekam sekam bakar kita masukkan kurang lebih 25% 25% atau kalau ditimbang kurang lebih setengah kilo 500 gram kemudian kita masukkan kohe yang sudah fermentasi ini kurang lebih 50% bukan kurang lebih 50% kurang lebih 2 kilo 2 kilo kita masukkan atau 5% ingat yang pertama 25% sekam kemudian 50% kohe yang fermentasi kemudian dikembalikan tanah yang tadi di kali dikembalikan lagi itu tanahnya kurang lebih 25% 25% kemudian setelah rata dengan sampingnya kita akan tanam benihnya ini maka kita kasih lubang juga sebesar polybag saja tidak bisa dalam-dalam sebesar polybag sudah disiapkan lagi lubang tengah kemudian dilepas plastiknya tinggal tanah yang mengikuti pohon plastiknya ditarik tidak boleh tinggal tanah sama akarnya kemudian diurupkan kembali cukup mudah insyaallah aplikasinya kemudian sudah selesai disiram dengan pupuk organik ekofarming boleh kena daunnya untuk hari pertama cukup setelah selesai boleh langsung dikasih lanjaran kayu atau apa saja atau boleh juga besoknya 2-3 hari tapi ini langsung dikasih untuk rambatan kurang lebih panjangnya 2 meter jadi masuknya kurang lebih 30-50 cm tingginya yang 2 meter terima halo permisa selamat soleh salam jumpa lagi bersama channel youtube kami indah live salam pertanian semangat pagi pada sore hari ini kita akan melakukan pruning terhadap tanaman sancaici ini tanaman sancaici kita mengalukan pemangkasan terhadap batang-batang yang sekiranya akan tidak optimal sekarang kita lakukan pemangkasan terhadap ini yang ini kita potong dari awal ini jangan dibuang ini masih bisa dimanfaatkan cari yang besarnya saja kita buang sekarang kita pindah ke tanaman berikutnya seperti ini kita buang saja nih kita buang kita rambatkan karena ini yang bagus kita tahan sementara pakai ini tidak diikat tapi saja sekedar kita lanjut ke tanaman berikutnya terima kasih selamat menikmati tanaman saca ini ditanam tanggal 21 Juli hari 22 sekarang tanggal 6 kurang lebih 1 bulan 45 hari ke atas kalau memang ada tetap di proses pemangkasan ini udah bagus ini paling musuh kita berikut ke tanam berikutnya selamat menikmati selamat menikmati oke kita pindah tanaman berikutnya di atas juga tetap kita lakukan pemangkasan ini karena ada yang lebih bagus kira cukup kita lihat tanaman berikutnya nah ini cukup cantik bagus ini besar hanya satu kita lihat tanaman berikutnya tas tidak ada yang lainnya ada satunya kita sisakan yang terbagus kita ke tanaman berikutnya nah ini paling tinggi ada cabang enggak sih ada satu atas kita lihat ini ada cabang enci kurang begitu tinggi nih tinggal penambahan bambu ke samping ya cukup oke saya kira demikian proses puring selesai karena kami memiliki 15 batang yang sudah usia seperti ini ini dari 20 kami kiriman 16 jadi tapi yang satu batangnya gagal ketanam karena panu patah kemudian yang sedang proses pembesaran ada 5 polybag masih di dalam itu rumah bibit akhirnya ini sampai ketemu lagi mohon warisnya para senior semua pecinta kacang sancaici terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa para pencinta pertanian semangat pagi pada pagi hari ini 29 januari 2023 kita sedang mengontrol tanaman kacang sancaici nah ini dia kacang sancaici usia 7 bulan kurang lebih sudah mulai buah ini dia buah ini buahnya buahnya banyak sekali ini adalah kacang sancaici merupakan kacang asli aprika ini buah-buahnya gak banyak sekali buahnya berbintang 6 ada bintang 5 ini dia ini buahnya nah ini dia buah-buahnya nah ini seperti ini ini bintang 1 2 3 4 5 6 7 alhamdulillah banyak juga sumbur-sumbur memanfaatkan pekarangan sisi rumah ini pagar sisi rumah jati kacang sancaici ini mengandung omega 3 6 dan 9 menurut riset kacang sancaici kandungan omega-nya melebihi ikan salmon ini buahnya banyak sekali 1 2 3 4 5 7 8 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melakukan pemetikan tanaman sancaici ini dia seperti ini Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 yang lain atau lalu atas kita pindah ke tanaman berikut kita pindah ke tanaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini daun-daun hasil seperti ini masih bisa dimanfaatkan jemur dan kita konsumsi untuk harian kita selamat menikmati selamat menikmati kalau kita tidak buang ini karena di sampingnya ada batang jati jadi daunnya pada nyangkut sini ya didiami oleh semut-semut hitam kita tindakan batang berikutnya selamat menikmati terima kasih 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 sudah banyak yang ini cabai liar oh banyak kali dalam terima kasih 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 cari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih